Tuntutan warga terhadap perusahaan kebun kelapa sawit akhirnya mendapat jawaban. PT. HUK berjanji akan menyelesaikan persoalan akhir tahun ini. Konflik lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2000 antara warga dengan perusahaan kelapa sawit akhirnya temui titik terang. PT. Hamita Utama Karsa berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan masyarakat pada akhir tahun 2021 ini. Sebelumnya puluhan warga pemilik lahan menggelar aksi demo. Menuntut perusahaan kebun kelapa sawit segera mengembalikan lahan milik masyarakat yang diserobot oleh PT. Hamita Utama Karsa. Dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari bapak-bapak dari tahun 2000 sampai 2021. Sehubungan dengan itu apa yang bapak-bapak sampaikan adalah juga keluhan dari kami PT. Hamita Utama Karsa. Ada dua tuntutan tertulis dari warga yakni konversi dalam hak guna usaha atau kompensasi per 2 hektare sebesar 250 juta rupiah. Warga mendesak lahan seluas 198 hektare untuk 148 kepala keluarga dikembalikan sesuai dengan peta transmigrasi. Dari Musi Banyu Asia, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ains melaporkan.